Halo co-friends, untuk saat kali ini kita diminta untuk membuat tabel distribusi dari data di atas kemudian menggambar data tersebut dalam bentuk piktogram, diagram batang, dan diagram lingkaran nah langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi seperti ini nah kemudian untuk poin A yang pertama kita lakukan adalah menentukan banyak kelasnya nah rumus dari banyak kelasnya itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N dimana N ini adalah banyak datanya yaitu 36 maka sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 36 maka sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5563 sama dengan 1 ditambah 5,13579 sama dengan 6,13579 nah berarti banyak kelasnya adalah kita bulatkan menjadi 6 kemudian kita akan menentukan panjang kelasnya nah panjang kelas itu adalah jangkauan per banyak kelas jangkauan itu adalah data yang terbesar dikurangi yang terkecil nah yang terbesarnya adalah 67 dan yang terkecilnya adalah 36 maka panjang kelasnya adalah 67 dikurangi 36 dibagi dengan 6 maka sama dengan 31 per 6 sama dengan 5,1667 panjang kelasnya adalah kita ambil yang 1 di atasnya berarti 6 nah 6 ini maksudnya adalah jadi untuk kelas pertama itu kita ambil 36,37,38,39,40,41 nah itu ada 6 kan ya nah begitu juga untuk kelas kedua dan kelas yang seterusnya nah sekarang berarti kita gambarkan tabel distribusinya sebagai berikut jadi untuk kelas pertamanya dari nilai 36 sampai 41 frekuensinya ada sebanyak 3 untuk kelas 2 itu nilainya 42 sampai 47 frekuensinya ada 7 untuk kelas 3 48 sampai 53 frekuensinya ada 9 dan seterusnya sampai kelas yang 6 seperti ini nah sekarang untuk yang B nya sekarang kita tulis dulu tadi tabel distribusinya di sebelah kiri kemudian untuk menggambar piktogram itu sebenarnya sama aja sama kayak yang tadi nah gambar ini hanya saja frekuensinya itu digambarkan dengan sebuah disimbolkan dengan sebuah gambar atau dilambangkan gitu direpresentasikan nah sekarang kita misalkan gambarnya adalah seperti ini nah ini memwakili 2 hasil perhitungan berat gula nah perhatikan untuk nilai 36 sampai 41 atau ini adalah kelas 1 itu adalah frekuensinya sebanyak 3 maka gambar yang tepat adalah berarti 1 full satunya lagi setengah karena yang setengah itu artinya adalah 1 hasil perhitungan berarti untuk yang kelas 2 nya ada sebanyak 7 berarti jadinya 3 gambar full dan satunya adalah yang setengah gambar dan seterusnya mengikuti frekuensi yang diketahui jadi seperti ini nah ini adalah untuk dalam bentuk piktogram kemudian untuk diagram batangnya itu menjadi seperti ini dimana yang horizontal itu menyatakan berat gulanya dalam kilogram dan yang vertikalnya itu menyatakan frekuensi nah hanya saja disini tiap kelasnya itu dilambangkan dengan batang-batang dan tinggi batangnya itu sesuai dari frekuensinya masing-masing jadi disini 36 sampai 41 atau tingginya itu sampai 3 kemudian 42 sampai 47 itu tingginya adalah 7 dan seterusnya sampai kelas 6 itu adalah tingginya itu frekuensinya yaitu 2 gitu kemudian yang terakhir adalah diagram lingkaran yang pertama yang pertama akan kita lakukan adalah mencari sudut dari tiap kelasnya atau sektornya nah tadi kan n-nya itu adalah 36 maka untuk menggambar itu kan kita perlu tahu dulu ya tiap sektornya itu harus berapa derajat nah makanya sekarang kita cari dulu sudut-sudutnya untuk sudut sektor itu rumusnya adalah frekuensi dibagi dengan n-nya dikali 360 derajat karena dalam satu lingkaran penuh itu berderajat 360 nah untuk yang kelas pertama itu frekuensinya kan 3 berarti 3 per 36 dikali 360 derajat nah ini bisa dicoret jadi 10 10 kali 3 yaitu 30 derajat kemudian untuk yang kelas keduanya itu 7 per 36 berarti 7 per 36 dikali 360 derajat yaitu coret jadi 7 kali 10 yaitu 70 dan begitu juga untuk sudut kelas 3 yaitu dapatnya 90 derajat sudut kelas 4 nya itu 8 kali 10 berarti 80 derajat sudut kelas 5 nya 7 per 36 kali 360 derajat berarti sama dengan 70 derajat dan yang terakhir adalah sudut kelas 6 sama dengan 2 per 36 dikali 360 derajat berarti ini 20 derajat nah digambarkan pada diagram lingkaran menjadi seperti ini dimana tadi kan kelas 1 nya itu yang 36 sampai 41 kelas 2 nya itu dalam 42 sampai 47 kelas 3 nya 48 sampai 53 dan seterusnya jadi gambarnya adalah seperti ini nah seperti itu caranya sampai jumpa di soal selanjutnya